Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini channel youtube Ororvi Oficial akan membahas seputaran Microsoft Word Yaitu ini ya, sorry, maksudnya akan membahas cara menghitung keliling trapezium di tabel Microsoft Word Oke, jadi menghitungnya nanti di tabel yang sudah saya siapkan ini ya Nah, ini sudah saya siapkan contoh gambarnya Di sini ada trapezium beserta ukuran sisi-sisinya Kemudian di tabel ini yang sudah saya siapkan juga sisi-sisinya sudah saya tuliskan juga di sini Oke, nah untuk yang ini, sel yang ini nanti akan ini ya Jadi nanti muncul di sini hasil perhitungan keliling trapeziumnya Oke, langsung saja ke caranya Ini saya klik di sini Oke, setelah itu di sini bisa diperhatikan atas ini ada tab layout bisa di klik Kemudian setelah itu pilih formula Nah, di sini untuk formula bisa dihapus saja disisakan sama dengan Selanjutnya untuk keliling itu kan jumlah semua sisi-sisinya Nah, jadi A ditambah B ditambah C ditambah D Nah, langsung saja diketik saja A misalnya di sini A 12 Kemudian plus B 18 Kemudian plus C itu 12 Kemudian plus lagi D itu 10 Oke Nah, setelah sisi-sisinya dimasukkan di sini Di formulanya ya Oke, apabila sudah bisa klik OK saja Nah, di sini kelilingnya sudah muncul Jadi caranya seperti itu ya Tanpa menggunakan kalkulator Langsung dihitung saja di sini Oke Sekian dulu tutorial kali ini Yaitu cara menghitung keliling trapezium di tabel Microsoft Word Semoga bermanfaat bagi semuanya Terima kasih Wassalamualaikum